Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan tidak mempermasalahkan dihentikannya proyek mobil listrik Tukusi. Menurut Dahlan hal tersebut wajar. Dilanjutkan atau tidaknya, proyek mobil listrik mirip Ferrari ini sepenuhnya merupakan kebijakan Danet Suryatama selaku pencipta mobil Tusuki. Ia menembahkan dirinya masih berminat membeli mobil Tusuki jika mobil tersebut diperbaiki sistem pengeremannya dengan menambahkan gearbox dan jika harganya dapat ditekan. Dahlan menambahkan saat ini Kementerian BUMN fokus pada pembuatan 20 bus listrik dan 10 mobil minibus. Nantinya mobil dan bus tersebut akan digunakan sebagai angkutan massal di Jakarta. Rasakan sudah niati memang ini prototipe, memang ini rintisan dengan segala risikonya, saya sudah hitung.